Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Sebagai, empat, tiga itu Qobari, Qobaro, Qobari, Ru Qobaro, bagaimana? Makhulumbi Makhulumbi Ilal fulanin Ulang Asnadal khobaro ilal fulanin Ada alnya Ilal fulanin Ida sabahu Ila sabahahu Ila nasabahu Ila Ida nasabahu ilaihi Qawluhu Fal musnadu Matta sola isnaduhu Hatha ta'riful musnad Istilahan Wahuwa Matta sola Isnaduhu Wal muradu Bittisali Ayyarwiya Sakhsun An sakhsin Ila Makhbiri anhu Baik Dia terbagi ke Mursal dan musnad Apa artinya? Beliau akan jelaskan sebentar Mursal dan musnad Ayy Yaitu Inna akbarul ahad Itu Qobar ahad itu Sang kosimu ila Terbagi ke Mursal Wa musnad Ini dilihat dari Bersambungnya Sanatnya Atau terputusnya Jadi ada yang Musnad Ada yang Mursal Dilihat dari sisi Ini sanatnya Bersambung Atau terputus Fal musnad Logotan Maka musnad Secara bahasa Ismu maf'ul Minal isnad Ismu maf'ul dari kata Isna Maksudnya Asnada Yusnidu Isnadan Kan belum bilang Minal isnad Karena Asal pecahan Adalah apa? Mas 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 Apa maksudnya? Dia isi maf'ul dari kata Isnad Wahwa dia Maknanya secara bahasa Dommu jizmin Ila akhor Memgabungkan Badan Ke yang lain Ketika Antum Bilang begini Antum Lakukan begini misalnya Antum gabungkan Tangannya Antum Ke dalam KTA-nya Ini namanya Antum Isnad Karena Antum Satukan Antum gabungkan Iya Antum Gabungkan Atau Antum Tempelkan Badan Antum Ketema Antum Itu namanya Juga Isnad Antum Tempelkan Badan Antum Ketembo Itu namanya Isnad Ya kita bilang Menyandarkan Paham Isnad Menyandarkan Ini makna Isnad Secara bahasa Kemudian digunakan Secara makna Dalam istilah Yukol Dikatakan Jadi asalnya Itu tadi Ke jisim Ke sesuatu Yang berzat Itu Isnad Setelah Setelah itu Dipakai Di makna Art Saja Dikatakan Asnadal Khobaro Ila Fulanin Dia Sandarkan Khobar Itu Kesipulan Ida Nasabahu Ilai Kau Dia Sandarkan Kepadanya Kau Dia Sandarkan Kepadanya Kau Luhu Kemudian Belum Berkata Falmusnadu Matasula Isnaduhu Hada Ta'arif Fulmusnad Di istilah Inilah Ta'arif Isnad Secara Istilah Wahu Dia adalah Matasula Isnaduhu Apa yang Bersambung Sanatnya Apa yang Bersambung Sanatnya Dan yang Diinginkan Dengan Bersambung Ada Seorang Meriwayatkan Dari Seorang Kepada Yang Mengabarkan Berita Itu Itu Namanya Isnad Sama Kuala Musannif Hafidhah Allah Ta'ala Wa Mithaluhu Qawlul Bukhari Rahimah Allah Ta'ala Haddathana Abdullah Ibn Yusuf Ibn Ibn Yusuf Kuala Akhbaruna Malik An Ibni Shihab An Abi Salamata Ibni Ibni Abdi Rahman Ibni Itu Badal Ibni Itu Selalu Badal Tergantung Baca Sebelumnya Haddathana Abdullah Ibn Yusuf Akhbaruna Malik An Ibni Shihabin An Abi Salama Abi An Abi Ibni Ibni Ibn Itu Badal Dari Sebelumnya An Abi Hurairata Radiyallahu Anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Qala Man Adhraka Raka'atan Minas Solati Faqada Adhraka Solata Wa Ta'arif Al-Musannifi Al-Musnadi Fihi Umumun Liannahu Yashmalu Kullu Matasula Isnaduhu Min Min Rawihi Hila Muntahahu Bi Anna Bi An Dhakara Fisanadi Riwayatihi Kulluhum Kullihim Fayudkhal Fayudkhal Fihi Al-Mawqufu Iza Ja'a Bi Sanadi Muttasilin Wa Aksaru Ma Yasta'amilu Al-Musnadi Wa Aksaru Ma Yusta'amal Yusta'amal Al-Musnadi Fil Marfu'i Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Duna Al-Mawqufi Wahua Ma Ja'a An Sohabati Radiyallahu Anhum Belum contohkan Yang Muttasil Sanatnya Itu Mitaluhu Qawlul Bukhari Contohnya Ucapan Imam Al-Bukhari Kata Imam Bukhari Haddatana Abdullah Ibn Yusuf Sampai Mengabarkannya Sampai ke Rasulullah Ini namanya Musnad Karena bersambung Sana Sampai ke Yang Menceritakannya Yaitu Sampai ke Rasulullah Sallallahu Nabi Berkata Siapa yang mendapati Satu Roka Dari Sholat Maka Dia telah Mendapatkan Sholat Ini contoh Musnad Yang bersambung Sanatnya Dan Pengertian Muson Untuk Musnad Padanya Terdapat Umum Padanya Terdapat Keumuman Maksudnya Umum Untuk Semua Yang bersambung Sanatnya Kan begitu Karena Ta'arif Penulis Itu Mencakup Semua Yang bersambung Sanatnya Dari Rawinya Sampai Ke Ujung Dengan Disebutkan Dalam Sanatnya Rawinya Semuanya Disebutkan Rawinya Semuanya Berarti Pengertian Penulis Ini Masuk Di Dalamnya Hadis Maukuf Hadis Maukuf Itu Hadis Yang Datang Dari Ucapan Sohabat Bukan Ucapan Nabi Itu Namanya Maukuf Kan Yang Ucapan Nabi Namanya Marfu Ucapan Sohabat Namanya Maukuf Ucapan Tabiin Namanya Mursal Paham Ucapan Tabiin Namanya Mursal Jadi Sudah Ada Istilahnya Semuanya Pokoknya Kalau Dia Mursal Bersambung Sanat Sampai Tabiin Maka Namanya Musnad Kalau Dia Maukuf Bersambung Sanat Sampai Sohabat Berarti Namanya Juga Musnad Kan Begitu Ini Menurut Pengertian Penulis Ucapan Nabi Juga Kalau Bersambung Sampai Ke Nabi Namanya Juga Musnad Ini Pengertian Penulis Umum Yang penting Sanat Bersambung Kemudian Kata Balau Tapi Paling Sering Paling Banyak Digunakan Kata Musnad Itu Hilmarfu Pada Yang Marfu Bukan Yang Mawkuf Dan Bukan Yang Mursal Apalagi Paham Kan Pada Marfu Saja Itu Ketika Mereka Katakan Ini Hadith Musnad Maksudnya Sampai Ke Nabi Itu Biasanya Al Marfu Ilan Nabi Sallallahu Sallam Yang Bersambung Sampai Ke Nabi Sallallahu Sallam Tunal Mawkuf Yaitu Bukan Mawkuf Apa Mawkuf Wahu Datang Dari Sohaba Maksudnya Ucapan Sohaba Ucapan Sohaba Di pembahasan Hadith Akan Lebih Dirinci Sama Qala Musannif Hafidhah Allah Ta'ala Qawluhu Walmursalu Malam Yattasil Isnaduhu Al Mursalu Lugatan Ismu Maf'ulin Mushtaqun Minal Irsali Wahu Al-Ithlaki Wahu Al-Ithlaki Faka'anna Faka'anna Al-Mursala Faka'anna 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 Mursala Orangnya Orangnya Isinfain Faka'anna Mursila Faka'anna Mursila At 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 Atlaqo atlaqo al-isnada Walam yuqayyidhu bijami'i riwayatihi Ruwa Ruwayat Ruwayatihi Ah ada yaknya Ruwa Ruwatihi Wa amma fi istilahhi Fadhakarahu biqawlihi Ma lam yattasil isnaduhu Wahada inda al-usuliyina Wa ma'naahu Ay yasquta ba'du ruwati Tawa'un kana saqitu Wahidan au aqthara Min a'yi mawdu'in Fisanadi Fafihi ruwa Riwayatu Fafihi riwayatu Ruawi Amman lam yasmak minhu Wa'alayhi Falmursalu Fi istilahhi Ahlil usuli Yasmalu Yasmalu anwa'l 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 Inqita'i Yasmalu Yasmalu anwa'l Yasmalu anwa'l Inqita'i Fiyudakalu Fiih Fayaaduk 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 Fiyadakulu Wal mozzarella Lam fuera Hajatuk Yadakulu Fiih Yadakulu Na maiaddu Itu akan dibaca Yudhi Khil Kalau ada Mepulumbinya Ini kan tidak ada Mepulumbi Berarti kan Yadukulu Kama Yadukulu Fihi Mursalu Sahabi Qala Ibnu Qala Ibnu Al-Athir Al-Mursalu Minal Hadithi Wahua Ayyarwiya Ar-Rajula Hadithan Amman lam Yu'aathir hu Walmunqatiu Huwa Al-Ladhi Saqta Min isnaadihi Rajulu Ghayri sahabi Walma'adalu Walmu'adalu Walmu'adalu Wahua Al-Ladhi Saqta Minhu Ithnani Wa Ammal Mursalu Indal Muhaddithina Fahuwa Ma Rafa'ahu At-Tabi'i Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Thalika Wa Thalika Bi'ayyas Quta Minhus As-Sahabi Wa Min amfilatihi Ma Akhrajahu Abu Dawud Abu Dawud Bisanadihi An Sa'id Bini Al-Musayyabi Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Naha An Bay'i Lahmi Bi Hayawani Fasa'id Bini Al-Musayyabi Tabi'i Kabirin Rawah Haditha Anna Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Duna Duna Ayat Apa itu Baca Rawah Rawah Hadhal Haditha An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tadi seperti Bukan Ani Tapi Sudah An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Duna Ayyad Kural Ayyad Kural Wasit Tata Bainahu Wabayna Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Wah Sohabi Baik Kata Beluh Terkait Dengan Irsal Kalu Al-Mursal Malam Yattasi Isnaduhu Sementara Mursal Itu Apa yang Tidak Bersambung Sanatnya Apa yang Tidak Bersambung Sanatnya Al-Mursal Lugotan Ismu Mab'ul Sama Mursal Itu Secara Bahasa Ismu Mab'ul Mushtaqun Minal Irsal Dipecahkan Dari kata Al-Irsal Masdar Wahua Dan dia Bermanal Itlak Melepaskan Itu namanya Mursal Dia melepaskan Fa'anal Mursil Faka'anal Mursil Maka seakan-akan Si Mursil Itu Kan Mursal Kan yang Dilepaskan Isim Mab'ul Nya Yang Begitu Yang dilepaskan Terus Faka'anal Mursil Seakan-akan Itu Si Mursil Faham Yang melepaskannya Dia melepaskan Sanatnya Dia tidak Mengikatnya Bijami'i ruwatihi Dengan seluruh Rawinya Itu Dia menamakan Mursal Kan dia Lepaskan Sanatnya Tidak ikat Dia seluruh Rawinya Secara bahasa Ini menurut Ahli usul Pokoknya Mursal Itu Yang penting Tidak Bersambung Sanatnya Padahal Kalau ahli Hadis Nanti Untuk Menjumpai Pembahasan Hadis Lebih rinci Kalau Tidak Bersambung Dari Kalau Jatuh Sohabat Namanya Mursal Kalau Selain Sohabat Yang jatuh Satu Orang Saja Namanya Mungkoti Inketo Kalau Dua Orang Selain Sohabat Jatuh Namanya Mu'dol Itu Kalau di Hadis Ini Istilahnya Ulama Usul Mursal Itu Pokoknya Yang Tidak Bersambung Sanatnya Jadi Beda Pembahasan Usul Sama Pembahasan Apa Musola Iya Makanya Boleh ingatkan Ini Menurut Ahli Usul Makna Artinya Ayas Kotobad Ruwah Yaitu Hilang Sebagian Rowinya Sama Saja Apakah Yang hilang Itu Satu Orang Atau Lebih Dimanapun Tempatnya Di Sana Dimanapun Tempatnya Itu Umum Jadinya Kan Takbir Ta'rib Tadi Musnad Umum Berarti Ini Juga Mursal Umum Padahal Ada Rincian Lebih Lain Lebih Jelas Maka Disini Dimanapun Jatuhnya Namanya Mursal Papihi Maka Di Dalamnya Masuk Riwayat Rawi Amman Lam Yasm Amin Masuk Mursal Riwayat Rawi Dari Orang Yang Dia Tidak Dengar Itu Disebut Mursal Wa Alaidhan Di Atasnya Inilah Mursal Dalam Istilah Ahli Usul Adalah Mencakup Semua Hadis Yang Mungkoti Yang Terputus Sanat Masuk Adanya Mungkoti Yang Hilang Satu Orang Dari Sanat Yang Hilang Dua Orang Berturut Dalam Sanat Sebagaimana Masuk Dalamnya Mursal Sahabi Yang Penting Hilang Satu Orang Dari Sanat Nya Mursal Dari Hadid Adalah Seorang Rawi Seorang Lelaki Meriwayatkan Hadid Dari Orang Yang Dia Tidak Semasa Dengan Itu Namanya Mursal Tidak Semasa Dengannya Tapi Dia Riwayatkan Berarti Ada Kota Ada Keterputusan Iya Wal Mungkoti Sementara Mungkoti Hual Ladi Sakot Min Isnad Hiro Julun Goy Sohabi Ini Ibn Athir Ini Sementara Al Mungkoti Dia Adalah Yang Hilang Dari Sanat Seorang Lelaki Tapi Bukan Sohaba Karena Kalau Hilang Sohaba Tabi Namanya Mursal Yang Tadi Kan Kalau Mungkoti Hilang Satu Orang Tapi Bukan Sohaba Di Bawahnya Wal Mu'dol Sementara Mu'dol Huwal Ladhi Sakot Min Hu Itnan Itu Hilang Darinya Dua Orang Adapun Mursal Menurut Ahli Hadid Fahu Ladhi Ropahu Tabi Ila Nabi Ini Mursal Dia Adalah Yang Langsung Diangkat Disandarkan Oleh Tabiin Kepada Nabi Ini Istilah Yang Terkenalnya Mursal Itu Kalau Sohaba Eh Kalau Tabiin Meriwayatkan Langsung Kepada Nabi Faham Ini kan Kan Kalau Sohaba Meriwayatkan Dari Nabi Namanya Marfo Kalau Ucapan Sohaba Namanya Maukob Kalau Ucapan Tabiin Meriwayatkan Dari Nabi Langsung Maka Namanya Mursal Mursal Ini Nama-namanya Demikian Itu Dia Hilangkan Sohabannya Diantara Contohnya Adalah Apa Yang Diriwayatkan Oleh Abu Daud Dari Sa'id Ibn Musayyab Dari Sa'id Ibn Musayyab Dia Bilang Dia Nabi 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 Melarang Padahal Sa'id Ibn Musayyab Tidak Ketemu Dengan Nabi Berarti Kan Otomatis Dia Hilangkan Siapa Sohabat Dia Hilangkan Sohabat Maka Sa'id Ibn Musayyab Tabi Kabin Masuk Tabi Kabir Rawahat Dal Hadid Adi Nabi S.A.W. Dia Riwayatkan Hadis Ini Dari Nabi S.A.W. Duna Ayat Kurul Wasito Tampak Dia Menyebutkan Perantara Antara Dia Dan Nabi Bainahu Wabain Rasul Antara Dia Dan Antara Rasul Wah Sohabi Itu Sohabat Itu Dia Nggak Sebutkan Thumma Qala Musannif Hafidhah Allah Ta'ala Qawlu Fa In Kana Min Marasili Guayri Sohabati Falaysa Bi Hujjatin Hada Bayanu Hukmil Ihtijaji Bil Mursali Wa Qada Dhakar Musannifu Hukma Mursali Guayri Sohabi Wasakata An Mursali Sohabi Wadhalika Li'annahu Hujjatun Rinda Jemaahirin Ahlil Ilmi Wawlal Hafidh Wafu Alladhi Alayhi Amilu Amilu A'immat Amalu 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 A'immat Nggak bisa itu bilang Amil Baru Antum Doma Lamnya Kalau amil Berarti fi'il Nggak nanti Antum Baca amil Kalau lu Berarti Amalu Amalu A'immat 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 Al-Hadithi Wadhalika Li'anna Mursala Sohabi Mausulun Musnadin Li'anna Mausulun 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 Musnadin Oh Tidak Mausulun Musnadun Li'anna Riwayatahu Ghaliban An Sohabi Mislihi Wajahlatu Bisohabati La Tadurru Li'anna Li'annahum Kullahum Adulun Li'annahum Kulluhum Adulun Kullahum Betul Tadi Kullahum Li'annahum Kullahum Adulun Itu yang masalah Li'annahum Kullahum Kullahum Adulun U Udulun Bukan adul Wa lihada Lam Yu'adda Ibn Ibn Lam Ya'ud Berarti Wa lihada Lam Ya'udda Ibn Szilahi Ibn Sola Ibn Sola Sola Mur Sala Sohabi Min Al Hadith Il Mursali Li'annahu Fi Hukmi Mausuli Al Musnad Fa Kuala Lam Na'udda Fi Anwa'il Fi Anwa'il Mursali Wa'anahuih Ma'yusamma Fi usulul Fiqhi Mursal Sohabi Mithlu Ma' Ma'yaruih Yeruih Mithlu Ma'yaruih Ibn Abbas Wa'anahuih Wa'anahuih Ahdafi Sohabati An Rasul Sala Allah Wa'alayhi Wasallam Wa'lam Yasm Ma'u'uhu Min Hu Li'anna Thalika Fi Hukmi Mausuli Musnad Li'anna Riwayat Li'anna Riwayatahum Li'anna Riwayatahum Ani Sohabati Wa'jahalatu Bi Sohabi Gu'iru Qadihatin Li'anna Sohabata Kullahum Udulun Wallahu A'lam Sampai situ Kata Ini sekarang Berbicara Tentang Kehujiannya Kalau itu Dari Mursalnya Selain Sohabah Maka Bukan Hujah Ini Menjelaskan Hukum Berhujal Dengan Mursal Ini Harus Perhatikan Sebagian Orang Bahkan Lebih Jauh Kadang Berhujal Dengan Ucapan Suyuti Kan Bukan Hujah Kan Hujah Itu Paling Ujungnya Kemana Kan Sohabah Disebutkan Jadi Kalau Dia Mursal Setelah Sohabah Maka Bukan Hujah Kalau Ada Orang Bila Hujah Setelah Sohabah Berarti Dia Tidak Belajar Ilmu Usul Fikir Ketahuan Ucapan Mereka Bukan Hujah Kita Cuma Nukil Pendapat Apa Dalilnya Dari Pendapat Bukan Menukil Kalau Itu Adalah Hujah Sebagian Orang Dia Letakkan Pendapat A'imah Seperti Hujah Dia Samakan Dengan Sohabah Beda Sohabah Sama Selain Sohabah Ini Harus Diketahui Iya Penjelasan Dala Disebutkan oleh Penulis Hukum Mursal Bukan Selain Sohabah Wasa Kataan Mursal Sohabi Belum Diam Dari Mursalnya Sohabi Kenapa Bisa Kalau Mursal Sohabi Karena Kalau Mursal Sohabah Hujah Menurut Mayoritas Ahlil Ilm Di atas Itulah Amalnya A'immatul Hadid A'immatul Hadid Mereka Perhatian Terhadap Mursal Sohabi Karena Itu Adalah Hujah Demikian Itu Kalau Karena Mursalnya Sohabi Mausul Dianggap Mausul Sampai Nabi Musnad Bersanat Kenapa Karena Kebanyakan Kalau Sohabi Tidak Mendengar Itu Hadid Dari Nabi Tapi Kebanyakan Riwayatnya Dari Sohabat Yang Semisalnya Maksudnya Kan Jarang Tidak Ada Bahkan Sohabat Meriwayat Kebanyakan Kalau Sohabat Menukil Kalau Dia Tidak Dengar Dari Nabi Pasti Dia Nukil Dari Sohabat Dari Sohabat Juga Tidak Diketahuinya Sohabat Itu Tidak Masalah Kenapa Karena Seluruh Sohabat Adil Karena Allah Telah Mengatakan Al-Muhajirin Wal-Ansor Orang-orang Muhajirin Dan Ansor Orang-orang Masuk Islam Di awal Allah Riduk Pada Mereka Mereka Riduk Pada Allah Mereka Semuanya Adil Walihada Oleh karena Ini Ibnu Sola Tidak Menghitung Mursal Sohabat Dari Hadis Mursal Bahkan Paham Kan Bukan Dari Mursal Dia Dia Menurut Ibnu Sola Itu Berada Dalam Hukum Mausul Bersanad Bersambung Bela Bilang Kami Tidak Memasukkan Dalam Jenis Mursal Misalnya Apa yang dinamakan Dalam Usul Fikih Mursal Sohabi Usul Fikih Bila Mursal Sohabi Kami Tidak Namakan Mursal Tidak Tidak Seperti Apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas Ibn Abbas kan Sohabah Muda Meninggal Nabi Belum Belum Balik Tidak Berarti Kebanyakan Riwayatnya Ibn Abbas Itu Dari Dari Sohabat Kan Begitu Seperti Itu Iya Min Ahadati Sohabah Dari Sohabah Sohabah Muda Iya Dari Sohabah Sohabat Yang Muda An Rasulillah Sallallahu Sallam Yang Dia Riwayatkan Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Mereka Tidak Dengar Dari Nabi Ketidak Ketahuannya Siapa Sohabat Yang Dia Riwayatkan Darinya Kepadanya Itu Tidak Cacat Nah Majuhulnya Sohabah Tidak Masalah Beda Kalau Majuhul Selain Sohabah Itu Masalah Kenapa Lianna Sohabata Kullahum Udun Karena Sohabat Seluruhnya Adalah Adil Sohabat Seluruhnya Adalah Orang-orang Yang Adil Ini Alhamdulillah Seluruhnya 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 Seluruhnya